Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id Di video kali ini kita akan share ke teman-teman cara untuk reset password Windows tanpa aplikasi tambahan, tanpa kehilangan data kalian Beberapa waktu yang lalu salah satu saudara kami mengalami masalah di laptopnya yang mengharuskan untuk dibawa ke service center dan setelah diselesaikan masalahnya timbul masalah baru dimana finger scannernya tidak berfungsi dan mau masuk ke Windows ternyata lupa dengan password Windowsnya setelah ditanyakan ke service center-nya, ternyata solusinya adalah install ulang tapi karena saudara kami tidak ingin install ulang karena sudah ada banyak aplikasi yang terinstall dan banyak data juga di DriveC akhirnya kita bantu dengan mereset password Windowsnya tanpa harus install ulang dan tanpa memerlukan aplikasi tambahan sebenarnya untuk melakukan reset password di Windows itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan yang pertama kalian bisa menggunakan Command Prompt saja karena fitur ini memang disediakan oleh Windows untuk mereset password di laptop atau di PC kita yang kedua kalian bisa gunakan tools atau aplikasi pihak ketiga teman-teman bisa gunakan Hiren Boot CD, DLC Boot atau mungkin Sergei Sterlek kalian tinggal buat bootable-nya dan jalankan di laptop atau di PC kalian untuk mereset password Windows yang ada di laptop atau di PC kalian khusus untuk di video kali ini kita akan bahas cara untuk mereset password dengan menggunakan Command Prompt atau CMD jadi tanpa memerlukan aplikasi tambahan lagi walaupun ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi terlebih dahulu yang pertama laptop atau PC kalian harus menggunakan local account jadi kalau laptop atau PC kalian menggunakan Microsoft account kalian tidak bisa ikuti tutorial kali ini ya silahkan gunakan tools yang sudah kita sebutkan di awal tadi untuk mereset password yang ada di laptop atau di PC kalian dan tidak usah lama-lama lagi sekarang kita akan langsung mulai tutorialnya buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau kalian bisa coba beli dari cdgover.com kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli misalnya ingin beli yang Windows 10 Pro tinggal pilih aja yang Windows 10 Pro setelah itu tinggal pilih Buy Now dan tinggal sign in menggunakan akun Facebook, Google, Twitch atau akun Youtube kalian setelah sign in tinggal pilih Buy Now lagi lalu masukkan kode kupon disini UP20 untuk mendapatkan Discord sebesar 25% lumayan bisa jadi lebih murah lagi guys untuk Windows 11 kalian juga bisa masukkan kode kupon UP20 untuk mendapatkan diskon lebih besar lagi selanjutnya tinggal pilih submit order dan silahkan pilih metode pembayaran yang ingin kalian gunakan bisa menggunakan Paypal, Visa Min ataupun menggunakan metode yang lain setelah kalian selesaikan pembayaran maka nanti keycode nya akan digirimkan ke teman-teman dan untuk melakukan aktifasi Windows kalian tinggal masuk aja ke menu settings setelah itu pilih system dan pilih activation kemudian disini pilih change lalu silahkan masukkan produk yang sudah kalian beli tadi lalu tinggal pilih next-next aja sampai nanti Windows kalian akan aktif selamanya teman-teman juga bisa cari aplikasi seperti Office atau mungkin aplikasi yang lain di cdkover.com oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di laptop yang kita gunakan dan saat ini kita sudah masuk ke lock screen nya disini kita coba masukkan password dan salah sekarang kita akan langsung reset password di Windows kita ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan atau hanya menggunakan command prompt saja seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi tapi masalahnya bagaimana cara untuk running atau menjalankan command prompt saat kita berada di lock screen seperti ini caranya kita akan memanfaatkan yang namanya accessibility disini kalau kita klik disini maka akan tampil menu accessibility seperti ini dan kita akan ganti tombol accessibility ini kita akan jadikan sebagai shortcut dari command prompt jadi kalau kita klik disini nanti yang akan muncul adalah cmd atau command prompt guys caranya kalian tinggal pencet dan tahan tombol shift di keyboard kalian setelah itu pilih power disini dan pilih restart sambil tetap tahan tombol shift di keyboard kalian setelah masuk disini silahkan pilih troubleshoot kemudian pilih advance option dan pilih command prompt maka kita akan masuk ke command prompt seperti ini lalu sekarang yang pertama kita akan cari di mana local disk C yang ada di laptop kita ini caranya ketikan aja disini disk part lalu enter kemudian tunggu beberapa saat setelah itu silahkan ketikan lagi list disk dan enter lagi untuk melihat semua storage yang terpasang di laptop atau di PC kita kebetulan di laptop kita ini hanya ada satu storage yaitu SSD yang size-nya 111GB dan ini ada di disk 0 kalau laptop atau PC kalian punya lebih dari satu storage biasanya akan muncul disk 0, disk 1, dan seterusnya kemudian disini kita akan pilih disk 0 ketikan aja select disk 0 dan enter setelah itu ketikan lagi list volume untuk melihat partisi yang ada di disk 0 lalu enter maka disini akan tampil partisi yang ada di disk 0 guys disini silahkan teman-teman cari di mana letak dari Windows kalian terinstall teman-teman bisa lihat dari size-nya atau kalian juga bisa lihat dari label-nya kalau misal drive C kalian sudah ada label-nya kebetulan di laptop kita ini Windows-nya terinstall di drive C atau volume 1 yang size-nya 110GB ini setelah kita cek Windows kita ada di drive C sekarang kita akan mulai masuk ke sistem 32 dari Windows kita caranya kita keluar dulu dari disk part ketik aja exit dan enter kemudian kita bersihkan dulu command promptnya ketik CLS lalu enter lagi selanjutnya disini kita akan mulai masuk ke sistem 32 tadi sudah kita cek Windows kita ada di drive C jadi kita ketikan C.2 enter setelah itu ketikan CD spasi Windows lalu enter lagi setelah itu ketikan lagi CD spasi sistem 32 dan enter lagi setelah masuk di sistem 32 sekarang kita akan mulai untuk mengubah shortcut yang ada di accessibility di awal tadi menjadi command prompt yang pertama kita backup dulu untuk accessibility-nya silakan kalian ketikan REN atau RENAME spasi utilman.exe spasi utilman2.exe dan enter maka sekarang kita sudah berhasil merename utilman menjadi utilman2 kemudian agar kita bisa memanggil command prompt di lock screen kita akan ganti nama dari cmd-nya menjadi utilman caranya ketikan REN spasi cmd.exe spasi utilman.exe lalu enter setelah selesai kalian bisa close dari command promptnya kemudian pilih continue untuk mulai masuk ke Windowsnya guys setelah masuk disini silakan kalian klik di icon accessibility maka sekarang yang akan running adalah command prompt mantap dan sekarang kita bisa langsung reset password Windows kita dengan command prompt ini caranya tinggal ketikan aja net spasi user dan enter maka disini akan tampil user yang ada di Windows yang kita gunakan teman-teman tinggal pilih mana password user yang ingin kalian reset misal kita akan reset password yang ada di user digov jadi disini ketikan net spasi user spasi digov spasi bintang dan enter kalau diminta password seperti ini kosongi aja lalu enter lagi kemudian kosongi lagi dan enter lagi guys setelah selesai kalian bisa close command promptnya kemudian disini tinggal kalian enter aja maka sekarang kita sudah bisa masuk ke Windows kita jadi kita bisa reset password dari Windows kita tanpa mengurangkan aplikasi tambahan lagi dan tanpa kehilangan data karena harus install ulang guys selanjutnya setelah kita bisa reset passwordnya kita akan kembalikan lagi accessibilitynya agar bisa berfungsi normal caranya silakan pencet dan tahan lagi tombol shift di keyboard kalian lalu pilih start menu dan pilih power disini lalu pilih restart sambil tetap kalian pencet dan tahan tombol shift di keyboard kalian setelah masuk disini pilih troubleshoot sama seperti tadi pilih advance option dan pilih command prompt kemudian sama seperti tadi ya teman-teman disini ketikan c.2 enter kemudian ketikan cd spasi Windows lalu enter kemudian ketikan cd spasi system 32 dan enter lagi lalu yang pertama disini kita akan kembalikan cmd nya kalian ketik aja rent spasi utilman.exe spasi cmd.exe dan enter setelah selesai kita akan ganti nama utilman2 menjadi utilman.exe caranya kalian ketikan rent spasi utilman2.exe spasi utilman.exe dan enter setelah selesai tinggal close dan pilih continue untuk mulai masuk ke windows kalian sekarang kita coba lagi untuk pilih accessibility maka dia akan berfungsi normal seperti semula guys jadi seperti itu cara untuk reset password windows tanpa memerlukan aplikasi tambahan dan tanpa kehilangan data kalian semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum